Ya pemirsa, pasca keluarnya hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan calon presiden, tokoh masyarakat Usman Ermulan mengimbau masyarakat agar tetap rukun dan damai. Usman Ermulan selaku tokoh masyarakat kota Jambi mengimbau kepada seluruh masyarakat dan peserta pemilu agar setelah mengetahui hasil pemungutan suara tetap menjaga kerukunan dan keamanan. Usman Ermulan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar menghargai hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia KPPS dimanapun berada. Bagi peserta pemilu yang terpilih nanti, harapan yang ke depan dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik serta dapat menjadi pemimpin yang dapat mewakili suara rakyatnya. Saya Usman Ermulan mengimbau kepada seluruh yang ikut dalam pemilu yang kita laksanakan dari pagi hingga siang dan sore ini supaya menghargai hasil-hasil pilihan kita masing-masing. Siapapun sebagai pemenang, itulah yang terbaik untuk memimpin dan mewakili kita baik di DPR RI, baik sebagai presiden di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Sebelumnya, mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan beserta keluarga melakukan pencoblosan di lokasi yang berbeda, yakni TPS 88 dan TPS 89 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo. Tepat pukul 9.50, Usman Ermulan menuju lokasi TPS 88 RT 43 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo bersama seorang anak dan menantunya. Untuk menuju lokasi, Usman Ermulan berjalan kaki karena lokasi TPS tidak berada jauh dari kediamannya. Sedangkan eserita istri Usman Ermulan melakukan pencoblosan di TPS 89 RT 44 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo pukul setengah sebelas dengan menggunakan mobil. Andika Dede Ratnajek TV melaporkan.